Pendekar kepala batu jelit 35. Dengan tinju terkepal dan matu berapi kunbok membawa ayahnya jauh dari tempat pertempuran, menuju ke sebuah kuil dan meletakkan ayahnya di tempat itu. Lalu, merasa cukup memberikan pertolongan pertama dia pun meninggalkan. Ayahnya di situ tanpa banyak bicara. Dia hanya meninggalkan sepucuk surat untuk ayahnya itu, yang mengira dia mencari obat untuk menyembuhkan lukanya. Dan Bu Tiong Kiam Kun Seng yang sama sekali tidak mengira anak bakal membuat keributan di kota raja tentu akan menjadi kaget bukan main kalau mengetahui apa yang dilakukan puteranya ini. Dan itu memang dilakukan kunbok. Pemuda ini mencari BKWI tiga bersaudara, terbelalak sejenak ketika mendengar betapa rombongan tiga orang kekasihnya itu menuju ke kota raja yang direbut pangeran Fuchai. Dan maklum pangeran ini bersama ketua gelang berdarah memang menjalin hubungan kerja sama dia pun langsung menuju ke kota raja. Tanpa banyak kesukaran kunbok berhasil memasuki gerbang kota raja, melihat di sana sini asap masih mengepul dan mayat-mayat bergelimpangan. Tanda pertempuran baru saja terjadi. Dan kunbok yang langsung menuju ke pusat keramaian segera menangkap seorang prajurit untuk ditanyai di mana pangeran Fuchai dan rombongannya berada. Dan disinilah kunbok bertindak cepat. Dia mendengar tiga orang kekasihnya itu menuju ke istana, bersama ketua gelang. Berdarah serta dua belas pembantu ketua cabang yang lain. Tapi ketika dia tiba di tempat ini temiata ketua gelang berdarah dan tiga orang kekasihnya ini tidak ada. Kunbok terpaksa menangkap seorang prajurit tagi. Dan ketika dia mendapat keterangan dari prajurit ini bahwa tiga orang keksihnya menuju ke kaputaran segera kunbok menyelinap cepat menuju ke tempat itu. Kunbok berdelebar. Dia mendengar kekeh dua orang wanita. Bigwat dan Bihawa. Tapi ketika dia tiba di sini temiata dua orang kekasihnya itu sedang ditemani banyak orang, satu di antaranya adalah kuilun kunbok tertegun. Dia terbelalak, bingung untuk menentukan sikap. Karena langsung menanyai dua orang kekasihnya itu perihal perbuatan mereka tak mungkin. Dilakukannya kalau ada demikian banyak orang. Maka kunbok yang melotot matanya terpaksa bersabar. Dia harus memilih menerjang langsung ke depan atau menunggu. Dan kaubok akhirnya memilih pilihan kedua untuk menunggu kesempatan Bigwat dan Bihawa berada sendirian. Tapi kesempatan ini membuat hatinya tak sabar. Dia melihat dua orang kekasihnya itu agak gembira, terkekeh-kakeh dan sering besenggolan tangan dengan Ho Ping Chu dari perkumpulan gelang berdarah itu. Dan kunbok yang melotot serta beringas marah ini tiba-tiba melompat turun. Dia tadi melihat semuanya itu dari atas pohon, tak jauh dari tempat mereka. Tapi kunbok yang hampir tak dapat menahan diri ini mendadak melihat berkelebatnya bayangan BKWI. Ah, itu dia. Kunbok langsung melesat ke kiri. Dia melihat BKWI terkekeh di samping seorang laki-laki yang tidak begitu jelas wajahnya, karena mereka cukup jauh di depan, juga karena saat itu malah mulai tiba. Dan kunbok yang cepat mengejar dua orang ini tiba-tiba tertegun ketika mengenal bahwa laki-laki itu bukan lain adalah Seng Ketua Gelang Berdarah sendiri. Ah, kunbok terkesiap. Dia kaget melihat bahwa kekasihnya itu berada bersama Ketua Gelang Berdarah, iblis yang sakti dari BKWI itu-itu. Tapi kunbok yang dibakar cemburu serta rasa marah ini tak peduli. Dia mengikuti terus keduanya, tentu saja melangkahkan kaki dengan hati-hati sekali, mengerah ka semua kepandayan ginkangnya agar tak terdengar telinga ketua gelang berdarah yang tajam. Dan kunbok yang ahim ya tiba di sebuah taman di belakang keputaran ini mendadak terhenti langkahnya ketika melihat dua orang itu berhenti dan duduk di kursi batu, sebuah bangku dingin di tepi kolam. Hai hik, apa yang hendak kau berikan kepada hamba, Pangju? Ruan bok mendengar BKWI terkekeh. Dia melihat gadis itu merapat duduknya, bersikap manja dan menumpangkan lengan di atas paha Seng Ketua Gelang Berdarah, perbuatan yang membuat kunbok mendelik kaget dengan muka marah. Dan Seng Ketua Gelang Berdarah yang tertawa serak meraih pinggang gadis ini. BKWI, aku hendak mengucap terima kasih semua bantuanmu. Meskipun tak seluruhnya rencana kita berjalan baik tapi satu hal sudah pasti, yakni semua akalmu terhadap putra Butiong Kiam Kun Seng itu berjalan seperti yang kuinginkan. BKWI tertawa. Tentu saja, Pangju. Bukankah paduka menghendaki permusuhan itu tercetus dalam dua keluarga? Sekarang Ciyok Tau Tai Hiap memutuskan perjodohannya dengan keluarga si jago pedang itu. Dan kita berhasil menciptakan jarak di antara mereka. Ya, tapi sayang si jago pedang itu tak mampus di tangan Ciyok Tau Tai Hiap, BKWI. Jago pedang itu rupanya tidak seberang asa seperti si Ketua Beng San Pai. Kalau tidak, tentu kita akan menyaksikan sebuah pertandingan besar dan melihat robohnya seorang di antara mereka. Hei hei, jago pedang itu rupanya memiliki kecerdikan tersendiri, Pangju. Dia agaknya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada persoalan putranya. Hektometer, tapi aku mengharap dua calon besan itu pedang tanding, BKWI. Aku menyesal tak dapat melihat ilmu pedang si Bu Tiong Kiam itu. BKWI memeluk pinggang laki-laki ini Pangju jangan kecewa, gadis itu tersenyum. Bukankah sedikit banyak kekecewaan kita tertebus dengan berhasilnya pangeran Fuchai merebut kola raja? Pangju tentu segera diangkat sebagai penasehat raja, sedang hu Pangju yang bermandik ringat juga. Segera menduduki jabatan Panglima, mengepalai sebuah pasukan besar. Ketua gelang berdarah mengangguk. Dia tertawa serak, tapi mukanya yang menyeringai kecut ditatik ke dalam. Ya, itu benar, BKWI. Tapi kegagalanku membasmi rombongan pendekar kepala batu membuat aku tak tenam. Mereka itu luar biasa sekali. Sungguh tak ku sangka dapat meloloskan diri dari kepungan pasukan yang demikian besar. Hektometer, mereka memang berhaya Pangju. Terutama si pendekar guru neraka itu. Kalau dia tidak muncul, mungkin Ciyok Tau Tai Hiap dan kawan-kawannya telah kalah bertaruh dengan kita. Itulah ketua gelang berdarah ini mengepal tinju bocah itu benar-benar keparat sekali, BKWI. Aku sungguh ingin menghancurkan kepalanya yang sombong itu. Dan paduka masih dapat menandinginya. Ketua gelang berdarah batuk-batuk. Ini yang ku sangsikan, BKWI. Bocah setan itu telah mengetahui rahasia kelemahanku. Dia diberi petunjuk oleh perkut hos yang si keiedai gundul dari Gobi Pai itu. BKWI mengerutkan kening. Hektometer, kalau begitu, repot, Pangcu. Tapi tidak adakah jalan keluar untuk mengatasinya? Ketua gelang berdarah menyeringai marah tentu saja ada, BKWI. Dan selamakah selalu di sisiku tak mungkin aku kehilangan jalan. BKWI tersenyum lebar. Pangcu, paduka aneh. Apakah hamba seorang yang hanya dapat menunjukkan jalan bagi paduka? Ketua gelang berdarah tertawa bergelak. Kenyataannya memang begitu, BKWI. Kau lah yang tercerdik dan terpandai di antara semua. Pembantu kuda menyambar pinggang gadis ini ke kiri. Tiba-tiba ketua gelang berdarah itu telah memangku BKWI. Kunbok pucat mukanya. Dia melihat BKWI terkekeh, merangkulkan lengan kanan ke lebar ketua gelang berdarah itu. Dan begitu keduanya sama tertawa mendadak BKWI telah mendekatkan mukanya dan mencium mulut ketua gelang berdarah itu. Pangcu, kau hebat. Kunbok mendengar gadis ini mendesis. Dia terbelalak melihat gadis itu memagut bibir ketua gelang berdarah, menciumnya penuh nafsu dan mendengus-dengus. Dan ketua gelang berdarah sendiri yang sudah puas mencium mulut gadis tertawa bergelak tau-tau merobek baju BKWI daagan gerakan cepat. Kunbok melihat jari-jari ketua gelang berdarah itu turun ke daerah tertarang dan tak tahan oleh pemandangan di depan matanya ini mendadak. Kunbok sudah melompat keluar dan membentak. BKWI, kau setan betina tak tau malu. Kunbok pucat mukanya. Dia melihat BKWI terkekeh, merangkulkan lengan kanan ke lebar ketua gelang berdarah itu. BKWI dan ketua gelang berdarah terkejut. Mereka menghentikan semua gerakan, menoleh dan membelalakan mata. Tapi begitu melihat Kunbok muncul dengan kaki menggigil BKWI tiba-tiba tersenyum. Luar biasa sekali gadis ini. Ia tidak kelihatan takut, juga tak kelihatan gentar. Apalagi merasa bersalah. Dan BKWI yang sudah melompat turun dari pangkuan ketua gelang berdarah itu masih bisa menyapa Kunbok dengan halus. Bokoko, kau muncul disini? Kapan kau datang? Kunbok mendelik. Tak perlu pura-pura, BKWI aku telah mendengar apa yang kalian bicarakan disini. BKWI mengerutkan kening. Bokoko, jangan bersikap kasar. Aku tak tahu kenapa kau marah-marah. Kunbok tiba-tiba mencabut pedangnya. Dia semakin beringas mendengar ucapan ini, dan maklum bahwa dia tertipu dan terkecoh oleh kekasihnya yang cantik ini mendadak dia menerjang maju sambil memekik. BKWI, kau iblis bertina berhati racun. Tak perlu berpura-pura. Mampuslah. BKWI metompat mundur. Dia bertindung di belakang ketua gelang berdarah, dan ketika Kunbok menerjangnya dengan apedang menusuk bertubi-tubi bertanyalah gadis itu pada ketuanya, Pangcu, bagaimana dengan pemuda ini? Haruskah hamba melayaninya? Ketua gelang berdarah bangkit dia sudah mengetahui semua perbuatanmu, BKWI. Tak guna diberi ampun. Bunuhlah. BKWI tiba-tiba terkekeh. Ia mencabut sepasang gelangnya, dan begitu Kunbok menyerangnya buas ia pun membentak. Bokoko, menyesai sekali. Pangcu tidak menghendaki kau lagi. Terimalah tanda seru dan BKWI yang menangkis pedang Kunbok tahu-tahu menggerakan gelangnya membentur dari kanan. Terang. BKWI terkekeh panjang. Ia tergetar, tapi, gelang kirinya yang mendadak menyambar dari samping tiba-tiba telah menghantam pelipis Kunbok. Sekali kena tentu pecah kepala Kunbok. Dan Kunbok yang marah bahwa kekasihnya ini bersungguh-sungguh untuk merenggut nyawanya tiba-tiba melengking. Kunbok marah dan sakit hati, tak mengira bahwa demikian sesungguhnya yang terjadi. Maka begitu BKWI balas menyerangnya dan lenyap sudah rasa cinta mereka tiba-tiba Kunbok membentak dan mengeluarkan ilmu pedangnya Bu Tiong Kiam Sud. Kontan, BKWI terpakik. Dan begitu Kunbok menerjang ke depan dengan pedang diputar buas tiba-tiba BKWI tak dapat menahan diri dan sebuah gelangnya dibabat putus, terlepas dari tangannya. Aih! BKWI menjerit kecil. Ia terdesak hebat, tak mampu balas menyerang selain bertahan. Dan ketika pedang Kunbok untuk kesekian kalinya menusuk dan menyabet tiba-tiba BKWI tak dapat mengelak ketika pedang menusuk undaknya. Ia mengeluh, terhuyung dengan muka pucat. Dan ketika Kunbok menikamnya lagi dengan tusukan cepat ke dada terpaksa BKWI melempar tubuh bergulingan. Ia memang bukan tandingan Kunbok. Karena bagaimanapun juga BKWI adalah ketua cabang nomor 13 dari perkumpulan gelang berdarah, mengandalkan hadirnya ketua gelang berdarah di situ yang membangkitkan keberanian dan memantapkan ketenangannya. Tapi setelah dua kali Kunbok hampir merenggut nyawanya dengan pedang bertubi-tubi dan menusuk undakaya mau tak mau BKWI gelisah juga. In mau minta tolong ketua gelang berdarah, tapi baru ia metompat bangun tau-tau dilihatnya dua orang encinya Bigwat dan BKWI muncul di situ. Enci, orang Shikun ini mau membunuhku. Bigwat dan BKWI tertegun. Tadi mereka mendapat panggilan ketua gelang berdarah lewat ilmu Choan Injibbit hingga tak terdengar BKWI. Dan BKWI serta Bigwat yang terkejut melihat Kunbok menyerang adik mereka seketika mencelos dengan mata terbelalak. Tapi ketua gelang berdarah mengangkat tangannya dan begitu lain laki ini mendengus pendek dia pun memberi aba-aba. BKWI, bocah ini telah mengetahui semua siasat kita. Tak perlu berpura-pura lagi. Tangkap dan bunuh dia. Dua orang kakak beradik itu sering tak mencabut gelang. Mereka tertegun mendengar kata-kata Seng Ketua ini, tapi Kunbok yang menggereng marah menubruk BKWI. Benar, telah mengetahui semua kebusukan kalian, BHWA. Tak ada guna berpura-pura lagi. Aku akan membunuh kalian bertiga. BKWI menjeritlah menangkis serangah Kunbok dengan gelangnya yang tinggal sebuah tapi begitu lengannya terpental ia pun berteriak ke arah dua orang encinya. Enci, tolong! Orang Sikun ini benar-benar akan membunuhku. Bigwat dan DHAWA cepat bergerak. Mereka menghantam punggung dan tengkuk Kungak. Dan begitu Kunbok membalik di huapun membentak, Orang Sikun, jangan ganggu adikku. Kau pergilah. Tapi Kunbok menangkis. Dia membuat sepasang geiang di tangan cici adik itu tergetar, Lalu melengking gusar dia pun sudah menyerang dua orang kakak beradik itu. Sekarang Kunbok tidak perlu bertanya lagi masalah kakak beradik ini, Kenapa mereka demikian tak tahu malu menelanjangi dada sendiri di depan pendekar guru neraka. Dan maklum bahwa dia tertipu dan benar-benar dipermainkan tiga orang bekas kekasihnya ini Kunbok sudah merawung dan memutar-mutar pedangnya. Putra Butong Kiam Kun Seng ini diamuk kemarahan hebat. Juga rasa malu yang amat hebat. Maka ujung pedangnya yang bertubi tapi menghujani serangan tiga-tiga orang kakak beradik itu tiba-tiba lenyap berubah bentuk menjadi sinar putih yang bergulung-gulung. Kunbok mainkan ilmu pedangnya hebat sekali. Dia bersungguh-sungguh untuk membunuh tiga orang. Bekas kekasihnya itu, terutama BKWI yang sebenarnya amat dicinta, tapi maklum dia menjadi korban dari orang-orang gelang berdarah ini maka Kunbok tak memberi ampun lagi pada setiap gerak ujung pulangnya. Dia benar-benar kesetanan. Karena rasa marah dan malu yang menumpuk menjat satu, membuat Kunbok benci sekait kepada tiga orang bekas kekasihnya ini. Maka begitu dia mainkan ilmu pedangnya Butong Kiam Seng tiba-tiba saja pedang di tangan Kunbok lenyap membentuk gulungan panjang yang naik turun bagaikan naga yang haus darah. BKWI dan dua orang kakaknya diserang gencar. Tak mengenal ampun dan kasihan sama sekali. Dan Kunbok yang benar-benar malu serta marah kepada tiga orang gadis ini sudah mengurung mereka dengan gulungan sinar pedangnya. Tak ayal, tiga orang gadis itu terkejut. Mereka dikurung bayangan pedang yang berkelebatan cepat, naik turun bagai naga menari, dan sadar Kunbok bewar benar-benar hendak membunuh mereka. Maka tiga orang kakak beradik ini segera mengerahkan gelang menangkis dan balas menyerang. BKWI dan dua orang kakaknya bekerja sama, membentuk barisan segitiga. Tapi Kunbok yang haus darah rupanya berlaku nekat. Dia membungkus tiga orang lawannya itu di dalam gulungan sinar pedang, tak menghiraukan dirinya sendiri yang juga harus dilindungi. Dan BKWI serta dua orang kakaknya yang sebentar saja harus terpekik menangkis pedang yang menyambar-nyambar ke arah mereka liba-tiba disambut dentang nyaring ketika gelang BKWI yang tinggal satu-satunya mencelat terlepas. Hal ini mengejutkan BKWI. Dia melibat pedang di tangan Kunbok meluncur tajam, menusuk leher begitu gelangnya mencelat. Dan BKWI yang kaget bahwa Kunbok memburu ke arah ia sudah melempar tubuh sambil bar teriak keras. Ia terguling-guling, tapi Kunbok yang rupanya paling marah terhadap gadis ini sudah mengejar sambil mengangkat pedangnya. BKWI, kau iblis betina. Kau mempermainkan cintaku. Tapi Biguat dan BHWA sudah menyusul mereka menarkis pedang Kunbok yang menyambar BKWI ini, dan begitu BKWI melompat bangun mereka pun sudah menghadapi Kunbok seperti semula lagi. Kunbok menggereng, marah sekali. Dan dia yang terpaksa menghadapi tiga orang kakak beradik itu kini tidak pilih-pilih lagi. Kunbok maklum kalau dia mengincar BKWI tentu dua orang kakaknya akan maju membantu. Karena itu, Kunbok tidak lagi mengincar BKWI melainkan siapa saja yang terdekat padanya. Pedangnya diputar bebat kembali mengurung tiga orang kakak beradik itu dan begitu dia mengamuk tiba-tiba sebuah gelang di tangan BHWA kembali sudah dia pentalkan. Kini tiga orang kakak beradik itu menghadapi Kunbok dengan tiga buah gelang saja, karena BKWI yang mencelat semua gelangnya sudah tidak bersenjaya lagi. Dan Kunbok yang mengurung hebat tubuh mereka tak memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri. Sebenarnya kalau dihitung-hitung kepandayan Kunbok memang di atas ketiganya kalau mereka bertempur satu lawan satu. Karena itu, kalau mereka mengeroyok berbareng kepandayan mereka sesungguhnya berimbak. Hal ini terjadi juga pada saat itu Kunbok sesungguhnya tak dapat mendesak lawan, apalagi membuat BKWI dan BHWA sampai terlepas gelangnya. Tapi karena saat itu Kunbok bertempur dengan penuh kemarahan dan tidak memperdulikan pertahanan diri sendiri kecuali menyerang dan menyerang, maka tiga orang kakak beradik itu dibuat kewalahan. Bigwat dan adik-adiknya memang kalah dalam head ini. Kalah neskat, kalah beringas karena Kunbok benar-benar. Menggerakkan pedangnya untuk melampiaskan nafsu membunuh akibat kebencian dan kemarahan yang amat sangat. Maka tiga orang kakak beradik yang tidak heran sebentar saja keteter dan terdesak mundur itu mulai pucat mukanya. Memang sekali dua mereka mengenai pula tubuh Kunbok. Tapi Kunbok yang tak peduli dan tak merasakan hantaman gelang membuat mereka terbelayak juga. Maka, ketika Kunbok semakin mendesak dan membungkus mereka dalam gulungan sinar pedang tiba-tiba saja seng ketua gelang berdarah yang sejak tadi mengerutkan kening merogoh saku bajunya. Ketua gelang berdarah ini geram juga melihat pertandingan itu. Marah melihat anak-anak buahnya tak mampu menyerang kecuali bertahan. Akibat sepak terjang Kunbok yang macu gelap, maka begitu pertandingan mencapai puncaknya dan pedang Kunbok dipangkis bidwa tiba-tiba saja ketua gelang berdarah ini menggerakkan tangannya. Posisi Kunbok saat itu membelakangi dirinya, mengerahkan semua perhatian ke depan. Tak mengira bahwa dia bakal dibokong. Maka begitu ketua gelang berdarah ini mengeluarkan bentakannya tiba-tiba sebatang bur pencabut nyawa menyambar punggung pemuda ini. Bocah si Kun, kau robohlah. Tak pantas kau mengganggu wanita. Kunbok tak mengerti. Dia baru saja menerima tangkisan biguat, membuat gelang di tangan gadis itu berdentang nyaring dan hampir mencelat dari tangan pemiliknya yang mengeluh pendek. Tapi begitu dia meneruskan serangannya untuk menusuk leher wanita ini mendadak bor pencabut nyawa itu telah mengenai punggungnya. Tak ayal, Kunbok menjerit ngeri. Dan begitu dia sadar apa yang terjadi tahu-tahu pedangnya lepas dan dia terguling roboh. Hint Goan Pangcu, kau manusia curang. Ketua gelang berdarah mendengus. Dia jelas tak mengacuhkan makian itu, dan BKWI tiga bersaudara yang mendapat isyarat dari ketua gelau berdarah ini sudah menubruk ke depan menghantamkan gelangnya. Mereka sendiri terpaksa berbuat itu, tak menginginkan Kunbok hidup lagi setelah pemuda ini mengancam keselamatan mereka. Bahkan siap membunuh mereka dengan penuh kebencian. Tapi begitu gelang mereka menyambar ke bawah ke arah Kunbok yang terbelalak marah tiba-tiba Bu Tiong Kiatu Kun Seng muncul. Semhek BKWI, kalian benar-benar keji. Tiga orang kakak beradik itu terkejut bukan main. Mereka melihat sebatang pedang menyambar cepat, dan begitu mereka terbelalak tahu-tahu tiga buati gelang di tangan mereka jatuh berkerontang dan terlepas dari tangannya. Terang-terang-terang. BKWI dan dua orang kakaknya menjerit kaget. Mereka melihat Bu Tiong Kiam Kun Seng membabat gelang-gelang mereka, dan begitu orang tua ini muncul maka terpekiklah tiga orang kakak beradik itu dengan muka gentar. Mereka melompat mundur, terbelalak, memandang jago pedang ini. Sementara Kun Bok yang melihat ayahnya muncul di situ segera berseru lirih. Ayah. Jago pedang tanpa tanding itu memasukkan pedangnya. Dia mengerutkan alis melihat keadaan putranya, tapi berlutut maju dia sudah menotok tiga jalan darah penting di tubuh Kun Bok. Lalu mencabut toat bengkat yang menancap di punggung putranya jago pedang ini menghadapi gelang berdarah. Wan Sicu, kenapa kau hendak membunuh uteraku? Ketua gelang berdarah tertawa mengejek. Tak perlu ditanyakan lagi, orang Sikun. Dia hendak membunuh tiga orang pembantuku yang setia inti. Hektometer, dan mengapa puteraku hendak membunuh tiga orang gadis itu? Karena mereka iblis-iblis bertina yang telah mempermainkan aku, ayah. Mereka mengecoh dan menipu aku secara keji. Terang-terang-terang BKWI dan dua orang kakaknya menjerit kaget. Kun Bok berteriak mencoba bangun tapi roboh lagi dengan metemendeli. Jago pedang ini menarik nafas. Dia menghadapi putranya, dan melihat Kun Bok menyeringai menahan sakit. Orang tua ini menguluran tangan. Bok Ji, kau memang tersesat apakah semuanya ini perluka sesali? Kun Bok mendesis, aku tak tahu kalau mereka mempermainkan aku, ayah. Aku telah diperalat oleh iblis-iblis bertina itu. Butong Kiam Kun Seng menyambar putranya tak perluka salahkan orang lain, Bolt In, adult kesalaban kita sendiri. Kesalahanku dan juga kesalahanku yang kurang awas menjaga anak. Kun Bok mengerang, tapi aku telah berdosa padamu, ayah. Aku juga berdosa pada keluarga Ciyok Tau Tatiap. Hektometer, tak perlu dipikirkan, Bok Ji. Yang penting sekarang ini aku akan menyembuhkan lukamu lalu menghadapi ketua gelang berdarah yang bersiap-siap menerima kemarahan jago pedang ini. Berkatalah Butong Kiam Kun Seng itu pada lawannya, Wan Si Chu, boleh ku minta dua hal kepadamu. Ketua gelang berdarah ini tertegun. Permintaan apa, Butong Kiam? Tidak berat, Si Chu. Pertama minta urusan ini kita hapus sampai di sini saja, sedang yang kedua perkenankan kami pergi. Ketua gelang berdarah tarkejut. Dia terbelalak, hampir tak percaya pada ucapan jago pedang ini. Tapi, tertawa bergelak tiba-tiba dia. Berseru, Bu Tiong Kiam, omongan apa yang kau bicarakan ini? Tidakkah kau ingin membalas sakit hati putramu? Hektometer, ini adalah kesalahan kami sendiri, Si Chu. Kesayahanku juga yang tidak waspada menjaga anak. Kenapa harus kulanjutkan meter rantai permusuhan ini kalau semuanya dapat dihentikan sampai di sini? Tapi Kun Bok meronta. Aku tak ingin menghentikan permusuhan ini, Ayah. Aku tak akan mati meram kalau tiga orang iblis betina itu belum mampus. Ketua Gaiang berdarah kembali tertawa bergeluk. Nah, apa omongan putramu, orang Si Kun? Buka akah dia tak mau kau menghentikan urusan ini? Bu Song Kiam Kun Seng mengerutkan alis. Tak boleh kau bilang seperti itu, Bok Ji. Itu adalah kesalahan kita yang harus kita terima akibatnya kalau sudah suratan takdir seperti itu. Kun Bok terbelalak. Dia mau memprotes kata-kata ayahnya lagi, tapi Bu Tiong Kiam Kuseng yang telah menotok urat gagu puteranya tiba-tiba membuat Kun Bok tak mampu bicara. Jago pedang itu sebenarnya mempunyai siasat, sesuatu yang tidak dapat dikatakannya pada Kun Bok. Karena dia yang belum sembuh dari luka-lukanya itu sesungguhnya tak boleh bertempur menghadapi lawan berat. Apalagi seperti ketua gelang berdarah ini yang lihai dan tangguh. Dan ketua getang berdarah yang terheran itu semula tidak mengerti. Dia tak tahu kenapa pendekar pedang itu tampak demikian mengalah, kelihatannya jerih dan mengajak dia bicara baik-baik. Tapi ketika matanya yang tajam melihat lutut Bu Tiong Kiam Kun Seng itu agak gemetar dan pendekar ini pucat mukanya. Sadarlah ketua gelang berdarah itu bahwa pendekar ini sesungguhnya belum sembuh benar dari bekas pukulan Ciyok Tau Tai Hiap. Maka iblis dari HKW itu ini pun tertawa bergelak. Sekarang gak maklum, apa sesungguhnya yang dikehendaki jago pedang ini menyelamatkan putranya dan menghindari pertempuran berat. Maka begitu dia tahu apa yang menjadi sebab jago pedang ini bicara baik-baik ketua gelang berdarah itu pun berkatanya Ring, Bu Tiong Kiam Kun Seng, tidakkah kau pikirkan keinginan anakmu itu? Bagaimana kau yang biasanya dengan gagah mendadak minta ku biarkan pergi dengan begini saja? Pendekar pedang itu mengerutkan alis. Karena aku menyadari kesalahanku sendiri, Wan Si Chu. Karena aku tak ingin memperpaajang masalah permusuhan ini. Hektometer, dan kalau aku keberatan jago pedang itu terkejut. Apa maksudmu Pang Ju? Beginit orang Shikun, ketua gelang berdarah ini menyeringai. Aku sedikit keberatan kalau kau meninggalkan tempat ini dengan care begitu saja. Bukankah kau mengakui bahwa kalian ayah dan anak sama-sama bersalah? Bagaimana kalau kau melepaskan pedangmu itu di sini untuk gantinya anakmu itu? Bu Tiong Kiam Kun Seng terbelalak. Ia kaget mendengar kata-kata itu, tapi menahan marah dia menjawab. Wan Si Chu, tahukah kau bahwa pedangku ini selamanya tak pemah lepas dari tangan pemiliknya sebelum aku mati? Tidakkah permintaanmu ini keiewet batas? Haha, itu aku tahu, Bu Tiong Kiam Kuseng. Tapi harap kau ingat bahwa jelek-jelek putramu itu masih ada ikatan dengan perkumpulan gelang berdarah. Dia belum memutuskan hubungannya sebagai ketua cabang pambantu. Pendekar pedang ini tertegun. Dia melihat Kunbok menggeram di atas pundaknya, menggeliat dan siap memaki. Maki. Tapi karena mulutnya gagu tertotok maka Kunbok hanya mendesis dan mendelik marah, membuat pendekar pedang ini terkejut dan menaikan keningnya. Dan Bu Tiong Kiam Kun Seng yang maklum orang hanya mencari gara-gara saja lalu membentak, Hiat Goan Pangcu, omongan apa yang kau utarkan ini? Tidakkah kau tahu bahwa sesungguhnya perbuatanmu itu menghina diriku? Ketua gelang berdarah ini tertawa bergelak. Dia melihat kaki pendekar pedang itu seakan gemetar, dan sengaja membuat orang marah dia pun melompat maju. Bu Tiong Kiam, aku menyetujui kepergianmu kalau kau meninggalkan pedang di sini. Setidak-tidaknya, kau harus mengambil putramu dengan satu kera, lewati diriku atau kau ku tahan juga di sini. Bu Tiong Loa menjadi marah. Dia mencabut pedang, dan maklum harus menghadapi ketua gelang berdarah yang licik itu pendekar ini pun menyilangkan senjata di tengah kening. Lalu membentak keras dia pun sudah memasang kuda-kuda, dengan kunbok masih di atas pundaknya. Hiat Goan Pangcu, kau majulah. Cabut senjatamu dan kita bergeberak. Ketua gelang berdarah terkekeh. Dia tahu pendekar pedang ini bukan lawan semelarangan tapi mengerti lawan sedang terluka dia pun menggalangkan kepala. Bu Tiong Kiam, aku tak ingin mencabut senjata kalau belum perlu. Kau majulah dan mainkan ilmu silat pedangmu itu. Jago pedang ini melotot. Dia melengking tinggi, dan begitu kaki menotol tanah tahu-tahu tubuhnya berkelebat ke depan dengan pedang menusuk cepat. Hiat Goati Pangcu, jaga seranganku, swing dan pedang yang sudah bergerak ke depan itu tahu-tahu mendengking lirih dengan suara tajam. Tapi ketua gelang berdarah tertawa mengejek. Dia tidak menghindar tusukan pedang, melainkan mengayun lengan menangkis cepat. Dan begitu lengan kanannya bergerak menyempok maka terdengarlah benturan keras di antara keduanya. Piak. Bu Tiong Kiam Kun Seng terdorong mundur. Dia mengeluh, menggigit bibir dan mencekal erat pedang yang bertemu tamparan sinkang ketua gelang berdarah itu. Tapi pendekar tua yang hampir roboh pasangan kuda-kudanya ini tak mau membiarkan diri kalah. Dia sudah melengking lagi, dan begitu kakinya bergerak dia pun sudah menyerang ketua gelang berdarah itu. Untuk sejenak pedangnya menyambar bertubi-tubi, ganas dan lenyap bentuknya menjadi kilatan cahaya yang menyelaukan. Namun karena kondisi tubuhnya tidak sehat dan ketua gelang berdarah itu bukan lawan yang enteng maka semua rangsekan pendekar pedang ini tak berarti banyak. Ketua gelang berdarah itu menghadapi semua serangannya dengan tangkisan-tangkisan atau dorongan sinkang. Maktum bahwa dalam hal ini jago pedang itu memang lemah. Dan ketika berkali-kali Bu Tiong Kiam Kun Seng mulai menerima tamparan-tamparan ketua gelang berdarah ini maka ganti pendekar itulah yang terdesak. Ketua gelang berdarah ini sangat keji. Ia selalu menangkis atau mementalkan senjata di tangan jago pedang itu, bermaksud agar pendekar ini melepaskan pedaaknya. Tapi karena Bu Tiong Kiam Kun Seng menyatakan pedang tak akan lepas sebelumnya waaya melayang maka terjadilah keadaan yang mengenaskan bagi dekar pedang ini. Bu Tiong Kiam memang keras hati. Kata-katanya teguh. Dan ketika untuk kesetian ketua gelang berdarah itu menampar pedang dengan pukulan sinkang yang jauh lebih kuat tiba-tiba pendekar pedang ini terpelanting roboh dan muntah darah. Bu Tiong Kiam Kun Seng mulai menggigil, mukanya pucat sukai. Tapi dia yang sudah metompat bangun lalu menyerang kembali itu membuat ketua gelang berdarah ini tertegun. Dia melihat pendekar pedang itu benar-benar mempertahankan kata kanan sendiri. Maka gemas dan ingin menguji sampai sejauh mana pendekar itu dapat mempertahankan ucapannya sendiri. Diri ketua gelang berdarah ini pun membentak dan berkelebat ke depan mendahului serangan lawannya, memukul pergelangan lawan dengan sinkang kuat sekali lalu. Begitu lawan mengeluh dan berteriak tertahan tahu-tahu pedang di tangan jago tua itu menjelat terlepas. Haha, kau tak dapat mempertahankan pedangmu lagi, Bu Tiong Kiam. Tapi ketua gelang berdarah ini terkejut, baru dia selesai mengeluarkan ejekan, lawannya itu mendadak jago pedang ini menggerakkan tangannya, tangan kiri. Dan begitu tangan menyambar tahu-tahu pedang yang terlepas dari tangan kanan sudah berpindah tangan ke tangan kiri. Ah ketua gelang berdarah tertegun. Dan Bu Tiong Kiam Kun Seng yang marah serta gemetar lututnya ini membentak tegas, kau tak dapat melepaskan pedang sebelumnya waku putus, hint Goan Pangcu. Ketua gelang berdarah terkejut. Dia mendesis kagum oleh perbuatan pendekar pedang. Tapi penasaran oleh kekerasan hati lawannya dia pun kembali memukul pedang di tangan kiri Bu Tiong Kiam itu. Jago pedang mencoba mengeiak, tapi ketika dengan gerakan cepat ketua gelang berdarah itu meampar pergelangannya maka kembali pedang mencelat dari tangan Bu Tiong Kiam Kun Seng ini. Ketua gelang berdarah hendak. Mengejek. Tapi ketika kembali pedang berhasil ditangkap tangan kanan lawan dia pun jadi tertegun dan marah. Ternyata jago pedang ini benar-benar akan rempertahankan kata-katanya. Tak melepas pedang sebelum mengegeletak mati. Dan Bu Tiong Kun Seng yang berkali-kali selalu menyambar pedang dengan tangan kanan kalau pedang terlepas dari tangan kiri atau menyambar pedang dengan tangan kiri kulau pedang mencelat dari tangan kanan itu ikhirnya membuat ketua gelang berdarah ini gusar. Dia jelas melihat jago pedang itu payah keadaannya, semakin gemetar dan terhuyung-huyung. Bahkan dua kali sudah melontakan darah segar. Maka ketika untuk kesekian kalinya dia diakukan pukulan sin kang dan pedang mencelat dari tangan pendekar itu mendadak ketua gelang berdarah ini mencabut gelang rahasianya dan menumpuk pedang yang terlempar ke udara. Bu Tiong Kiam, kau tak dapat mempertahankan pedangmu lagi? Jago pedang ini mendulik, dia benar tak dapat meayambar pedangnya, karena pedangnya telah mencelat jauh ditimpu gelang. Tapi Bu Tiong Kiam Kun Seng yang gagah perkasa itu tiba-tiba melepas ikat pinggang. Sekali membentak nyaring dia mencelatarkan sabuknya dan persis pedang menyentuh tanah tau-tau badan pedang sudah digubat dan disendal ke tangannya kembali dengan selamat. RRTT. Ketua gelang berdarah tertegun. Dia tak menyangka pendekar itu benar-benar mempertahankan pedangnya. Sebelum nyawa putus dari marah serta geram oleh kekerasan hati lawannya ini mendadak ketua gelang berdarah itu melontarkan pukulan jarak jauh. Dia langsung menghantam dada pendekar ini. Yang sit itu baru saja menerima pedang, maka begitu jago tua ini dihantam tiba-tiba dia mengeluh dan terbanting roboh. Beluk. Bu Tiong Kiam terguling-guling dia kembali melontakan darah segar, terbelalak dan melompat bangun. Tapi ketua gelang berdarah yang keji tiba-tiba melompat dan menyerang kembali. Hawap pukulan panas menghantam tubuh pendekar itu, dan penasaran oleh dekatnya pendekar pedang ini mendadak ketua gelang berdarah yang marah itu menyambitkan tiga berpencabut nyawa berbareng dengan pukulan sinkangnya. Bu Tiong Kiam, kau tak dapat menyelamatkan diri. Jago pedang ini benar-benar terkejut. Dia harus memilih di antara dua serangan itu. Menyelamatkan pukulan sinkang atau sambaran bor pencabut nyawa. Dan karena saat sudah terlalu singkat untuk menimbang dan memutuskan maka tiba-tiba pendekar ini mengambil jalan tengah. Dia membanting tubuh, mengelak sekaligus menangkis sambaran Toat Beng Cui yang menyambar dirinya. Dan begitu tiga kali dentingan senjata menunjukkan bor pencabut nyawa itu dia tangkis mendadak Kunbok yang ada di atas pundaknya menjarit. Kiranya tanpa disadari pendekar pedang dari Kun Lun ini Kunbok menjadi korban Toat Beng Cui nomor tiga, yang mental ditangkis pedang ayahnya. Tapi karena senjata rahasia itu mintalnya ke samping maka tak pelak leher kuobok menjadi sasaran Toat Beng Cui itu tembus ke batang tenggorokannya, dan begitu putra jago pedang ini menjerit dia pun terkulai di atas pondongan ayahnya. Tewas. Butong Kiam menduli. Sekarang dia benar-benar marah, dan melompat bangun dengan mata beringas tiba-tiba pendekar pedang ini melengking panjang dan menggereng. Dia menubruk ketua gelang berdarah itu mengelebatkan pedangnya dengan jurus maut dari ilmu pedangnya Buhang Kiam Sud yang disebut. Naga sakti kibaskan ekor. Dan begitu jago pedang ini menggerakkan pedangnya tahu-tahu tubuh ketua gelang berdarah ini sudah digulung bayangan sinar pedangnya. Dan bersamaan dengan gulungan cahaya pedang ini mendadak terdengarlah suara medesis mirip naga murka dari naik turunnya gerakan pedang, membacok dan menusuk. Ketua gelang berdarah terkejut. Dia tak menyangka lawannya itu mempunyai sebuah jurus simpanan yang begitu dasyat, jelas menyerang tanpa meliudungi diri. Tanda dari jurus maut yang mengajak mati bersama, mengadu jiwa. Dan kaget bahwa dirinya tiba-tiba sudah dikurung bayangan pedang yang demikian ganas mendadak pedang di tangan lawannya itu sudah menyambar dadanya dengan kecepatan kilat dari gulungan pedang yang naik turun. Hiat Goan Pangcu, kau harus membayar jiwa puteraku. Ketua gelang berdarah ini mencelos. Dia jelas kaget bukan. Men, tapi membentak keras tiba-tiba dia sudah menggerakkan. Tangannya menangkis. Tak ada kesempatan untuk berbuat lebih banyak selain menangkis itu. Maka begitu pedang ditangkis ketua gelang berdarah ini pun engerahkan sintangnya sekaligus menampar dada lawan dengan tangan kiri. Tapi Bu Tiong Kiam Kun Seng tertawa aneh. Dia tak menghindari pukulan lawannya, tapi begitu pedang ditangkis sekonyong-konyong jago tua ini menggeliatkan pergelangan tangannya dan menimpuk pedang kemete lawannya itu. Krap! Kejadian ini berlangsung cepat. Dua gebrakan itu berbareng terjadinya, dan ketua gelang berdarah yang tiba-tiba berteriak tinggi mendadak sudah terjungkal roboh dengan mata pecah. Biji metu iblis dari HKW itu ini buta sebelah, ditimpuk pedang yang dilepas dari tangan Bu Tiong Kiam Kun Seng. Tapi Bu Tiong Kiam Kun Seng sendiri yang mengeluh tertahan juga roboh di atas tanah dalam keadaan pingsan. Dia terluka dalam, tak kuat menerima pukulan Seng Kang ketua gelang berdarah itu. Dan ketua gelang berdarah yang terbelalak dengan metu sebelah sekonyong-konyong menggereng dan melompat, ke deban, mengangkat tangan ditimpakan ke kepala Bu Tiong Kiam yang pingsan ini dalam sebuah pukulan maut, pukulan mematikan. Orang Seng Kun, mampuslah tapi sesosok bayangan kuning TBA tiba berkelebat. Ketua gelang berdarah melihat sebuah lengan meluncur cepat, menerima pukulannya melindungi Bu Tiong Kiam Kun Seng. Dan begitu telapak tangannya membentur lengan bayangan kuning ini maka terdengarlah suara keras beradunya dua sinkang yang sama kuat. Duk ketua gelang berdarah terkejut. Dia metihat tekut hus yang tiba-tiba muncul, menerima serangannya dan tergetar mundur. Tapi dia sendiri yang terdorong tubuhnya dua tindak kebetakang sudah menjadi kaget dan marah bukan main di samping gelisah. Tekut hus yang kau menggang til lagi di tempat orang? Hwasyo ini menarik napas. Dia mengerutkan kening, melihat keadaan Bu Tiong Kiam Kun Seng yang mengenaskan, yang pingsan di samping mayat kunbok. Tapi mengebutkan jubah dia memuji nama Buddha, Omi Tohut, Pincheng tak bermaksud mengganggu siapapun, Wan Si Chu. Tapi kaulah yang naang undang Pincheng kemari. Pincheng hendak meminta kembali kitab pusaka leluhur Pincheng. Ketua gelang berdarah memaki. Dia membanting kakinya, membalut metu yang terluka dengan cepat. Tapi belum dah menyerang hwasyo gobi pai ini mendadak Hwepian hok muncul pangcu, celaka. Pendekar gurun neraka mengobrak abrik penjara bawah tanah. Ketua gelang berdarah ini terbelalak. Dia tertegun mendengar berita itu dan Hwepian yang kaget melihat ketuanya buta sebelah pakut hos yang ada di situ sudati menyambung lagi dengan cepat. Dan pangeran minta paduka menghalangi niat pendekar gurun neraka itu, pangcu. Dia benda membebaskan pangeran Kaujin yang tertawan di penjara bawah tanah. Sekarang ketua gelang berdarah ini manderlik. Dia terkejut sekali dan tanpa banyak bicara lagi mendadak tubuhnya berkelebat keluar. BKWI, Hwepian hok, cegah keledai gundul ini masuk. Aku akan membantu di dalam. BKWI dan dua orang kakaknya, mengangguk. Hwepian hok juga sudah mencabut senjata ya, bergagang panjang. Lalu begitu Seng Ketua melompat ke dalam mereka pun menyerang Hwes Yogodi ini dengan senjata berhamburan. Sabit dan gelang di tangan keempatnya menyambar cepat mencegah Hwes Yogodi ini mengejar Seng Ketua. Tapi perkut Hwes Yong yang sakti mengibaskan lengannya, mendorong dua kali ke kiri kanan. Hweplan hok, Seng Hek BKWI, Pincheng tak ada urusan dengan kalian, pergilah. Empat orang itu berteriak kaget. Mereka mendapat kenyataan senjata di tangan tertolak balik oleh hawa pukulan Hwes Yogodi ini. Begitu mereka terdorong mundur tahu-tahu Hwes Yogodi ini telah berkelebat ke dalam. Tentu saja mereka marah. Dan Hwepian hok serta tiga orang temannya yang sudah mencabut senjata rahasia tiba-tiba mengejar sambil menimpu perkut Hwes Yong, jangan lari. Tidak boleh kau masuk ke situ, wut-wut-wut dan belasan gelang kecil yang sudah menyambar punggung Hwes Yogodi ini susul-menyusul mengenai tubuhnya. Tapi perkut Hwes Yong tak peduli. Dia membiarkan sambaran gelang-gelang rahasia itu yang runtuh mengenai punggungnya. Dan begitu dia melesat ke dalam meninggalkan empat orang lawannya tahu-tahu. Ketua gelang berdarah yang sudah duluan masuk di hadang sambil tersenyum. Wan Sicu, tunggu dulu. Kau harus mengembalikan kita punya leluhur. Pin Cheng ketua gelang berdarah ini mendesis. Dimarah dan gelisah melihat Hwes Yong itu berhasil melampaui BKWI tiga bersaudara, hal yang dusah diduganya. Tapi membentak nyaring tiba-tiba melempar granat tangan ke arah Hwes Yong ini. Keledai gundul, mampuslah. Tapi perkut Hwes Yong mengebutkan tangannya. Dia tidak menunggu granat tangan itu jatuh ke tanah, melainkan menerimanya dengan gulung lengan jubahnya yang lebar. Lalu begitu dia melihat ketua gelang berdarah itu sudah melarikan diri ke dalam dia pun melemparkan senjata peledak ini ke arah BKWI dan Hwes Yong yang sudah muncul mengejar. Hwes Yong, hati-hati demikian Hwes Yong itu berseru. Dan BKWI serta dua orang kakaknya yang melihat Hwes Yong Gobi ini melempar granat tangan ke arah mereka seketika berteriak kaget. Mereka melompat tinggi, berjungkir balik menghindari granat tangan itu, yang meledak di dekat mereka. Dan begitu mereka melompat turun tau-tau Hwes Yong itu pun telah lenyap di hadapan mereka. Keparat, terkutuk kau, perkut Hwes Yong. Hwepian Ho menyumpah serapah. Dia dan kawan-kawannya kembali mengejar, tapi perkut Hwes Yong yang memiliki gerakan jauh lebih cepat dan gesit dibanding mereka benar-benar sudah tak kelihatan bayangannya lagi. Hwes Yong ini sudah membayangi larinya seng ketua gelang berdarah, yang tentu saja mengumpat melihat Hwes Yong Gobi itu mengintil di belakangnya. Dan ketika kejar-kejaran itu terjadi tiga kali sampai mereka tiba di belakang tembok istana, mendadak ketena gelang berdarah bersuit nyering. Dia memanggil muridnya, yang saat itu sudah dekat dengan penjara bawah tanah. Tapi begitu muridnya muncul mendadak sebuah bayangan lain ikut berkelebat. Wan Si Chu, kau penipu. Ketua gelang berdarah tertegun. Dia melihat seorang Hwes Yong yang sama gundulnya dengan perkut Hwes Yong muncul dengan tiba-tiba, menghadang dengan muka merah. Dan ketua gelang berdarah yang kaget oleh kehadiran Hwes Yong ini sekonyong-konyong membentak, Tabok Hwes Yong, bagaimana dengan janjimu? Hwes Yong gondul itu menyeringai. Dia memang tabok Hwes Yong adanya, guru perkhang yang lama tidak muncul. Tapi Hwes Yong yang biasanya riang dan jenaka itu kali ini tampak marah. Mukanya gelap, sinar matanya muram. Dan bentakan ketua gelang berdarah yang tinggi melengking itu disambut kekeh mengejek. Wan Si Chu, tak perlu menuntut janji Pin Cheng. Kau pun tak menepati janji dan membunuh orang mempergunakan nama Pin Cheng. Siapa orang harus dimaki di sini? Ketua gelang berdarah terbelalak. Dia memandang muridnya yang terkejut melihat Sang Guru memalut metu kiri yang masih mengeluarkan darah, tanda baru saja terjadi pertempuran. Dan Kui Lun yang kaget melihat gurunya maka sudah mencabut pedang dan gelang. Suhu, siapa yang merukaimu? Tapi ketua gelang berdarah ini tak menghiraukan pertanyaan muridnya. Dia sudah melompat dan berseru keras. Dia berteriak pada muridnya, Lun Ji, tahan keledai dari Gobi Pai itu, biar yang satu mengejarku. Aku akan membantu di dalam. Kui Lun mengerti. Memang dialah yang tadi menyuruh Hwe Pianbok melapor pada suhunya, bahwa pendekar Gurun Neraka membuat ribut di penjara bawah tanah, bermaksud melepas. Pangeran Kao Chien yang tertangkap. Maka terdengar seruan burunya itu agar dia menahan Hoseo Godi ini di tempat itu tiba-tiba membentaklah dia dengan seruan nyaring, Perkut Hoseo Yang, kau harus tinggal di sini. Menyerahlah. Perkut Hoseo Yang terkejut. Dia melihat pedang dan gelang di tangan pemuda itu telah menyambarnya ganas, berdesing dengan gerakan cepat. Tapi Perkut Hoseo Yang yang tentu saja tidak mau melayani pemuda ini sudah mengebutkan jubahnya loheng, kau tahan pemuda ini, Pincheng akan mengejar ketua gelang berdarah. Tapi Tabok Hoseo Menolak. Dia tak mau mendengar seruan Hoseo Godi itu karena dia juga mempanyai kepentingan yang sama dengan Perkut Hoseo Yang, mengejar ketua gelang berdarah yang sudah melarikan diri ke dalam. Dan membalas seruan temannya itu dan menjawab, sebaiknya Pincheng saja yang mengejar siluman itu, loheng. Kau robohkan tikus kecil ini dan menyusul ke dalam. Tabok Hoseo sudah melompat pergi, benar-benar meninggalkan Perkut Hoseo Yang di tempat itu, melayani Kuilun tapi baru melompat beberapa tindak. Tiba-tiba empat ketua cabang pembantu muncul, diikuti pula pasukan yang beriertak tertak. Tahok Hoseo, jangan lari. Kau tak dapat mengejar ketua kami. Hoseo ini melotot. Dia ditubruk lima orang dari depan, dan belum dia menangkis tahu di belakangnya juga menyerang lima orang pasukan yang menggerakkan tombak dan pedang. Tak ayal, Hoseo ini membentak. Dan begitu kaki tangannya bergerak tiba-tiba semua senjata sudah dia pentalkan ke sana kemari. Tapi lima ketua cabang tak dapat begitu saja dia robohkan. Si lutung banyak lengan ada di situ dan Tupi Wan yang sudah menggereng bagai gorila kelaparan ini menyambar tengkuknya dengan sepuluh kukunya yang panjang runcing. Tabok Hoseo terpaksa menangkis, dan begitu dia bergerak maka empat orang teman si lutung banyak lengan ini sudah maju mengerubut. Maka terjadilah pertempuran sengit di tempat itu. Baik pekut Hoseo yang maupun tabok Hoseo sama-sama tertunda keinginannya mengejak ketua gelang berdarah. Karena mereka berdua yang sudah menggerakkan kaki tangan menangkis terpaksa melayani serbuan musuh yang banjir bagai air pasang. Tapi dua orang Hoseo ini sebenarnya terlalu tangguh bagi para pasukan. Kalau tidak ada orang-orang gelang berdarah di situ tentu sebentar saja mereka berdua telah merobohkan semua lawan. Namun karena Kui Lun dan teman-temannya maju mengeroyok maka sibuklah dua orang Hoseo ini. Dan tabok Hoseo akhirnya membentak. Hoseo Tibet ini marah dan begitu dia menggerakkan tangannya tahu-tahu sebuah tasbeh telah menangkis sambaran kuku si lutung banyak lengan. Tupi Wan, robohlah. Lotung banyak lengan ini terkejut. Dia sedang menyerang kepala Hoseo gundul itu, maka begitu lawan mencabut tasbeh dan mengepret kukunya kontan dia menjerit dan terpelanting robob. Lima kukunya putus seketika, dikepret, dibabat, tasbeh di tangan lawan. Dan sementara dia terguling-guling tahu-tahu Hoseo Tibet melakukan pukulan hangtian lohai kunya yang menghantam dada si latung banyak lengan ini. Tak ayal, pembantu ketua gelang berdarah itu memekik dan begitu dia melotot tubuhnya pun ambruk ke bumi dengan dada pecah. Tewas. Pekut Hoseo yang terkejut metihat sepak terjang Hoseo Tibet ini. Dia tak setuju melakukan pembunuhan, maka melihat rekannya mulai membunuh si lutung banyak lengan dia pun. Berseri omi tohut jangan menghirup darah, tabok loheng. Mereka hanyalah orang-orang yang diperalat ketua gelang berdarah. Tabok Hoseo tak peduli. Tapi mereka telah banyak membuat onar, perkut Hoseo yang. Pinceng terpaksa menurunkan tangan kejam kalau mereka tak mau mundur. Akihatnya semua orang menjadi gentar. Mereka melihat Hoseo yang satu ini benar-benar marah. Menangkis dan menyerang mereka dengan pukulan-pukulan Tasbeh dan Sinkang. Maka takut menghadapi Hoseo Tibet yang tampaknya tidak main-main itu kurungan kepada Hoseo itu agak dilonggarkan. Empat orang teman si lutung banyak lengan yang kaget menyaksikan rekan mereka tewas begitu tabok Hoseo mencabut Tasbehnya dan melakukan dorongan Sinkang. Sudah cepat-cepat memasang jarak, tak berani terlalu dekat dengan Hoseo yang marah ini. Dan ketika tabok Hoseo kembali melakukan pukulan hangtian lohai kunya yang meneru hebat tiba-tiba semua orang mundur. Maka tabok Hoseo tak menyianyikan kesempatan ini. Dia melompat keluar, menyebabkan lawan yang jerih nung hadapi pukulan Sinkang dan Tasbehnya. Dan begitu dia lolos maka yang pertama-tama dicari adalah ketua gelang berdarah. Dia sudah memasuki gedung di mana tadi ketua gelang berdarah, itu masuk. Tapi ketika tak melihat lagi bayangan lawan tiba-tiba Hoseo si mengamuk. Dia menandangi meja kursi, merobohkan dinding-dinding tembok. Lalu begitu menyulut api dia pun sudah membakar seluruh gedung yang ada sisi itu. Sekarang gegerlah keadaan di tempat ini semua orang menjadi panik, gempar oleh sepak terjang si Hoseo Tibet ini. Dan perkut Hoseo yang yang menarik napas melihat perbuatan temannya itu lalu berseru, Loheng, selamatkan dulu sobat kita Bu Tiong Kiam Kun Seng. Dia ada di dekat kolam, bersama jenazah putranya. Biar urusan ketua gelang berdarah Pincheng yang menanganinya. Tabok Hoseo terbelatak. Dia terkejut, tapi menganggukan kepalanya dia berhasil dibujuk. Baiklah, Pincheng akan memenuhi permintaanmu, perkut Loheng. Tapi tolong basmi saja cecunguk-cecunguk buruk ini. Perkut Hoseo yang tersenyum pahit. Dia melihat Hoseo Tibet itu melompat pergi, dan dia yang sudah dikurung lagi oleh banyak orang tiba-tiba membentak perlahan. Kui Lun dan teman-temannya yang ada di depan dia pukul mundur, lalu begitu terbuka jalan mendadak tubuhnya sudah berkelebat melampaui kepala orang-orang ini. Hu Pang Chu, Pincheng tak ada urusan denganmu. Lain kali sajalah. Kui Lun berteriak marah. Dia menyuruh orang-orangnya mengejar, tapi perkut Hoseo yang melompat jauh sudah menyelingap ke ruangan dalam. Sebentar saja Hoseo ini lenyap, dan Kui Lun yang mencak-mencak segera mengejar. Tapi kegemparan baru sekonyong-konyong muncul. Penjara bawah tanah yang letaknya di sebelah barat istana mendadak dimakan api, dan begitu semua orang terkejut tiba-tiba genta DNA tambur dipukul gencar. Sekarang ributlah semua orang. Pasukan berlari-lari, memadamkan api yang ada di tempat itu dan juga tempat penjara bawah tanah. Dan Kui Lun yang mengepal tinju melihat semuanya itu tiba-tiba berteriak. BTKWI, bawa orang-orang kita ke sana. Aku akan mendahului mencari suhu. BKWI mengangguk. Dia melihat pemimpinnya nomor dua itu sudah melesat ke penjara bawah tanah dan begitu mereka. Semua mengejar maka gaduhlah suasana di kompleks istana ini. Mereka rebut-ribut menerangkan pendekar gurun neraka menyerang di dalam, bermaksud membebaskan pangeran Kaucian. Dan pendekar gurun neraka yang terjebak di dalam kini dikurung dengan api yang sengaja dibakar. Maka ributlah semua orang. Mereka belari-lari menuju ke tempat itu, mengepung dibercetak teriak. Dan ketika mereka semua tiba di tempat ini tertegunlah semua orang ketika melihat dua bayangan bertampur hebat di tengah-tengah kobaran api. Mereka tak tahu siapa di orang yang bertempur itu. Tapi ketika seorang di antaranya menjelak dun terlempar roboh terkejutlah semua orang ketika melihat bahwa orang yang terlempar itu adalah seng ketua gelang berdarah. Ah, hiat Goan Pangcu terdesak. Orang-orang kaget. Mereka mau meluruk, tapi hawa panas dari api yang berkobar akhirnya membuat orang-orang ini kebinguagan. Mereka mengira lawan dari ketua gelang berdarah itu adalah pendekar guru neraka. Tapi ketika melihat jenggot melambai di bawah dagu bayangan ini, tercenganglah semua orang. Kiranya itu bukan pendekar guru neraka, dan Hwe Pian Hock yang mengenal lebih dulu siapa laki-laki berjenggot itu tiba-tiba berteriak. Dia malaikat guru neraka. Semua orang terkejut. Mereka kaget mendengar disebutnya nama ini, dan ketua gelang berdarah yang sudah melompat bangun tampak berteriak menerjang lawannya, Suheng, kau tak dapat membawa aku pergi. Hwe Pian Hock dan teman-temannya tertegun. Ternyata seruan itu benar, terbukti dari tertakaan gelang berdarah yang menyerang lawannya dan sementara mereka terbalalak memanding pertempuran itu tahu-tahu pendekar guru neraka yang sesungguhnya muncul. Hal ini membuat orang-orang kembali geger. Tapi ketika melihat pendekar muda itu tak membawa pangeran kaucian mereka pun terheran. Apalagi meitat muka pendekar guru neraka yang murung. Sebenarnya, apa yang terjadi di tempat ini? Tak lain sebuah peristiwa kecil, tapi peristiwa yang akibatnya benar-benar di luar duguan pendekar guru neraka. Karena seperti yang ia ketahui bahwa pendekar ini bersama Fan Li sudah mengatur rencananya untuk mengambil pangeran kaucian dari tawanan musuh. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah oleh pendekar muda ini, yang berhasil menyelingap ke ruang bawah tanah bersama Fan Li menemui pangeran itu. Tentu saja setelah merobohkan para penjaga yang tidak berarti banyak bagi mereka berdua. Dan pangeran kaucian yang gembira melihat bukong dan panglima Fan datang menolongnya sudah cepat keluar dari ruang tahanannya. Tapi pangeran ini tak segera melarikan diri. Ia menghadapi bekas jenderal muda itu, yang dulu menjadi pemimpin pasukan Yueh yang tangguh. Dan menghadapi bekas jenderal muda yang terheran ini dia tersenyum. Pendekar guru neraka, kau ingin menolongku sepenuh hati ataukah hanya setengah-setengah saja? Demikian dia bertanya pada bekas jenderal muda itu, yang memandangnya terbelalak dan mengerutkan kening, tanda tak mengerti. Dan bukong yang tentu saja merasa aneh dengan pertanyaan ini kontan menjawab apa adanya. Hamba tentu saja ingin menotong paduka dengan sepenuh hati, pangeran. Kenapakah paduka berhenti dan menanyakan hal ini? Hektometer, aku sanksi atas jawabanmu, pendekar guru neraka. Karena terus terang saja kalau kau hanya setengah-setengah. Menolongku lebih baik aku tetap tinggal di sini dan tidak pergi keluar. Bukong terkejut. Kenapa begitu, pangeran? Apa maksud paduka dengan kata-kata ini? Aku ingin kau tolong dengan sepenuh hati pendekar guru neraka. Aku ingin membuktikan apakah benar kau tidak menolongku setengah-setengah. Hektometer, hamba sudah sampai di sini, pangeran. Paduka tahu sendiri bahwa hamba dengan sepenuh hati mencoba membebaskan paduka, kenapa paduka tidak percaya kepada hamba. Pangeran itu tersenyum pahit. Pendek guru neraka, menolongku keluar dari tempat ini memang sudah menunjukkan ikhtikat baikmu. Tapi apakah cukup hanya sampai di sini saja kau menolongku? Tidakkah setelah itu aku masih banyak membutuhkan bantuanmu? Bukong mengerutkan alis. Pangeran, terus terang sajalah kepada hamba. Apa yang sungguhnya paduka inginkan dari hamba? Hamba tak mengerti kalau paduka bicara berputir-putar. Pangeran menyeringai memang benar, pendekar kau neraka. Aku memang memberitahumu bahwa kalau kau ingin menolongku sepenuh hati maka bantulah kami seperti dahulu. Dengan lain kata, kau pimpinlah pasukan kami dan dudukilah jabatan jenderal muda itu seperti dulu. Bukong kaget sekali. Dia melangkah mundur, terbelalak memandang pangeran mi. Tapi begitu mengeraskan dagu tiba-tiba dia menjeleng tegas, Pangeran, maafkan hamba untuk urusan ini. Sebagaimana yang telah hamba katakan dahulu bahwa sejak hamba meletakkan jabatan hamba sudah tidak ingin menjadi jenderal lagi. Hamba tak ingin menjadi panglima perang. Kalau paduka menghendaki terus terang saja hamba tak bisa menerimanya. Hektometer, kau menolak, pendekar guru neraka? Maafkan hamba, pangeran. Akibat perang telah menggoreskan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi hamba. Pangeran kau cien tiba-tiba gelap mukanya kalau begitu, tak perlu kau menolongku keluar, pendekar guru neraka. Kau pergilah bersama Fan Chiang Kun tinggalkan aku sendirian. Bukong dan Fan Li tertegun. Keduanya amat terkejut, dan pangeran kau cien yang sudah membalikan tubuh tiba-tiba melangkah lebar kembali ke kamar tahanannya. Tentu saja dua orang ini menjadi bingung, terutama Fan Li. Dan panglima muda yang sudah kebuahkan melompat ke depan. Pangeran, kenapa paduka bersikap seperti ini? Bukankah Yap Tuwako telah membantu paduka metoloskan diri? Hektometer, kalau hanya sampai di sini saja terus terang aku kecewa, Fan Chiang Kun, lebih baik kalian pergilah dan tinggalkan aku sebagai tawanan musuh. Ah, tapi, tak ada tetapi, Chiang Kun. Pendekar guru neraka tinggal memilih menolongku sepenuh hati atau setengah bagian saja pangeran itu mengibaskan lengan, tampak marah. Dan Fan Li yang menjadi gugup tiba-tiba berlutut di depan Bukong. Yap Tuwako, kau kasihanilah aku. Tolong kabulkan permintaan pangeran dan kau pimpinlah kami. Bukong terbelalak. Dia buru-buru mengangkat bangun panglima muda itu, tapi mengeraskan dagu tetap din menggeteng. Aku telah mengeluarkan janji, Fan Chiang Kun. Tak mungkin bagiku mengawalkan permintaan pangeran. Tapi pangeran minta bukan untuk kepentingan pribadinya, Tuwako. Beliau minta itu untuk kita semua, seluruh rakyat yueh. Ya, aku tahu, Chiang Kun. Tapi kau tawa takku pula, bukan? Aku tak dapat menerimanya. Peperangan telah membuat aku kehilangan kekasih dan nama baik, meskipun itu dilakukan atas fitnah orang lain. Fan Li pucat mukanya. Dia tahu akan kekerasan hati bekas jenderal muda ini, yang sekali mengatakan tidak tentu benar-benar tidak. Maka dia yang gemetar itu tiba-tiba berlutut di depan pangeran kau Chiang. Pangeran, kenapa paduka bersikap demikian aneh? Apa yang tiba-tiba membuat paduka mengambil keputusan seperti ini? Aku terlampau kecewa atas kelemahan bala tentara ku Chiang Kun. Aku menghendaki seorang kuat untuk membalas semuanya ini. Kalau tidak, biarlah aku mati di tempat musuh. Tapi kita dapat mengatur itu di luar, pangeran. Paduka dapat keluar sekarang untuk menyusun kekuatan itu. Hektometer, kalau pendekar Gurun Neraka mau membantu kita sampai hitun tas itu memang benar, Chiang Kun. Tapi kalau dia menolak sudahlah, aku tak ingin keluar dan menyusun kekuatan. Fan Li terteguan pangeran kau benar-benar tak mau keluar, dan pangluna muda yang jadi kebingungan dengan muka pucat ini akhirnya mengeluh, dia gemetar, memandang pangeran kau Chiang dan pendekar Gurun Neraka berganti-ganti. Dan maklum keduanya sama-sama mempertahankan pendirian sendiri mendadak panglima muda ini menghadapi pendekar Gurun Neraka. Yap tuako, kau pergilah. Aku akan menemani seng pangeran di tempat ini, terima kasih untuk semua bantuanmu kepadaku. Bukong dan pangeran kau Chiang sama terkejut. Pangeran ini sampai menghentikan langkahnya, memutar tubuh dan memandang pembantunya itu. Sementara Bukong sendiri yang tertegun di tempatnya berseru kaget, Fan Chiangkun kau gila? Kalian sama-sama ingin ditangkap musuh. Hektometer, aku harus membela junjunganku, tuaku. Salah atau benar dia adalah pemimpinku. Bukong tertanyu pahit. Sementara pengeran kau Chiang yang terharu oleh kejadian tak disangka ini tiba-tiba memeluk pembantunya Chiangkun, Aku tidak bermaksud menahanmu di tempat ini, kau keluarlah bersama pendekar Gurun Neraka menyelamatkan diri. Tapi Fan Li menolak. Hamba sudah di sini, pangeran. Tak ada pilihan bagi hamba selain mengikuti paduka. Keluar dari sini atau tinggal juga di sini. Pangeran kau Chiang menitikan air mata. Dia meremas pundak pembantunya ini, penuh terharuan yang amat dalam. Luluh tertawa serak dia menghadapi pendekar Gurun Neraka itu. Pendekar Gurun Neraka, sungguh kecewa hatiku mendengar penolakanmu. Tapi tak ku sangka, kekecewaanku terobati oleh kesetiaan Fan Chiangkun. Haha, apalagi yang kau tunggu, pendekar Gurun Neraka? Buka ekah kami berdua telah menetapkan diri untuk tinggal di sini? Kau pergilah. Benar kata-kata pembantuku ini. Terima tasih untuk semua jerih payahmu kepada kami berdua. Bukong meremas jarinya. Dia menyeringai getir, tak dapat berbuat apa-apa. Dan maklum bahwa masing-masing pihak telah menetapkan keputusannya sendiri. Dia pun menjura di depan pangeran itu. Baiklah, pangeran. Karena paduka telah mengambil keputusan seperti ini, baiklah hamba akan keluar seorang diri. Hamba tak dapat bicara apa-apa selain permintaan maaf hamba yang tak dapat memenuhi permintaan paduka. Dan kalau Fan Chiangkun akan menemani paduka di sini sungguh hamba merasa kagum dan terkejut alas kesetiaannya lalu menghadapi panglima itu bukong bicara, Chiangkun, telah tiba pada peristiwa yang benar-benar di luar dugaan. Kau jagalah paneran dan berhati-hatilah. Selama tinggal dan begitu membungkukan tubuh sekali lagi di depan pangeran itu bukong pun berkelebat lenyap. Kini tinggallah dua orang di ruang tahanan itu. Fan Li terbelalak, memandang kepergian pendekar gurun neraka ini dengan mulut terkatup, sedih tapi juga menyesal. Dan mereka berdua yang segera mendengar suara ribut-ribut di luar menjadi maklum apa yang terjadi. Tentu perdebatan singkat itu telah membuat repot pendekar gurun neraka yang menghadapi pasukan baru yang terkejut melihat teman-temannya malang melintang di lorong penjara bawah tanah akibat perbuatan mereka berdua tadi, pasukan yang muncul karena mereka terlambat melarikan diri. Dan Fan Li yang tak bergerak mematung tiba-tiba sudah di bawah pangeran K.O.C.N. duduk di atas lantai batu. Chiangkun, tenanglah. Pendekir gurun neraka pasti dapat meloloskan diri dengan selamat. Fan Li mengangguk hambar. Dia memang tahu hal itu, tapi menarik napas dia menjawab lirih, ya, itu memang hamba ketahui, pangeran, tapi kenapa hari ini hamba tiba-tiba mendapat kejadian demikian aneh? Paduka tak mau keluar, dan kesempatan melarikan diri telah kita buang secara sia-sia. Hektometer, kau menyesal, Chiangkun? Tidak, pangeran. Tapi hamba jadi tidak mengerti akan sikap aduka. Kenapa kesempatan bagus harus dilewatkan begitu saja? Pangeran K.O.C.N. tertawa getir karena pendekar gurun neraka tak mau memimpin bala tentara kita, Chiangkun. Karena aku kecewat terhadap penolakannya ini. Fan Li tak bicara lagi. Seng pangeran juga diam, sementara bukong yang keluar dari penjara bawah tanah itu memang dikerubut banyak lawan. Pemuda ini keluar dengan kening berkerut, mukanya muram. Tapi pasukan besar yang muncul menghadangnya membuat ia bertambah kesal. Kalau tidak karena pangeran itu tentu Din tidak akan datang ke tempat ini. Tapi setelah Seng pangeran diselamatkan tahu-tahu muncul permintaan tak diduga-duga yang membuat dia tegar. Kenapa pangeran itu hendak memaksanya? Apa yang dimaui pangeran itu hingga dia rela terkurung di ruak bawah tanah? Benar-benar melulu perasaan kecewanya. Tapi bukong tak menghiraukan lagi persoalan ini. Sebenarnya terpukul oleh sikap Fan Li yang tak ikut bersamanya lagi, padahal mereka berdua tadi datang bersama. Tapi maklum hal ini menjadi keputusan masing-masing pihak dia pun tak acu lagi dan menggerakkan kedua tangannya memukul roboh para penjaga yang menyerbu ke dalam menerobos keluar, membuat para penjaga terlempar berpelantingan. Tapi begitu tiba di luar mendadak dia melihat api berkobar-kobar menghadang di depan, bersamaan dengan munculnya Sang Guru yang menghadapi ketua gelang berdarah. Tentu saja pemuda ini terkejut. Dan melihat pertandingan itu berjalan seru diap pun langsung lompat mendekat. Suhu, kapan kau datang? Malaikat Gurun Neraka tersenyum pahit. Baru saja, Kongji. Aku terlambat menyusul Bokhwesiolo Suhul Ah, di mana dia sekarang, Suhu? Mengobrak abrik di sebelah timur istana Kongji. Dia datang untuk menuntut Tuan Syokmu yang tersesat ini. Bukong terbelalak. Dia melihat suhunya mendesak ketua gelang berdarah ini, yang memaki-maki dan melancarkan pukulan sinar merah. Dan melihat Suhul Syoknya itu bula sebelah dia pun jadi tertegun Suhul, kau melukainya? Tidak, Kongji. Dia terluica oleh pedang Bu Tiong Kiam Kun Seng. Ah! Bukong terkejut. Dan sementara dia terbelalak memandang pertempuran ini, tiba-tiba hujan panah dan tombak menyerangnya dari segala penjuru. Kiranya Kui Lun telah memberi aba-aba pada para pembantunya. Begitu melihat pemuda ini muncul, khawatir pemuda ini mengeroyok gurunya. Dan Kui Lun sendiri yang sudah menerjang ke depan langsung membabatkan pedang dan gelang ketubuh lawannya ini. Jahanam, siap, mampuslah. Bukong mengelak cepat. Dia menampar jatuh panah dan tomhak yang menyambar dirinya, lalu begitu Kui Lun menyerangnya dengan mati beringas dia pun sudah menangkis pedang dan gelang di tangan pemuda ini. Saudara Kum Lun, kau benar-benar terlalu. Tapi Kui Lun melengking tinggi. Dia marah melihat pedang dan gelangnya terpental, dan begitu membentak keras tiba-tiba dia sudah berjungkir balik di udara dan menyerang kembali dengan hebat menusukan pedang ke dada pemuda itu sementara membabatkan gelangnya ke leher. Sing Wulut. Bukong menggigit bibir. Dia sebenarnya segan bermusuhan dengan pemuda ini, karena bagaimanapun juga Kut Lun adalah kakak kandung satu-satunya dari mendiang kekasihnya. Tapi mehat pemuda itu mengincar jiwa dan siap membunuhnya dia pun memutar pinggang dan menangkis serangan itu dengan jari-jari terbuka mengerahkan Sinkang menampar kuat. Pia Plak dan Kui Lun terpental roboh. Pemuda itu memang tak dapat menerima tamparannya, kalah kuat dibanding bekas general muda yang gagah perkasa ini. Tapi Kui Lun yang nekat dan melompat bangun sudah membentak kembali. Pemuda itu menerjang marah, dan Kui Lun yang sudah memberi aba-aba pada anak buahnya tiba-tiba mengeroyok lawannya ini bersama 14 ketua cabang pembantu yang serentak mengerubut ke depan. Maka terjadilah pertandingan seru di tempat itu. Bukong menghadapi belasan lawan yang dipimpin murid ketua gelang berdarah itu sementara di lain pihak Seng ketua gelang berdarah sendiri menghadapi malikat gurun neraka yang tangguh dan sukti. Tapi dari dua pertempuran ini agak kaya yang paling menegangkan adalah pertempuran di antara malaikat gurun neraka dan sutenya itu. Karena diplak pendekar gurun neraka sendiri sesungguhnya lawan-lawannya bukanlah musuh yang berat, meskipun dikeroyok. Karena bukong yang sedang tawar dan kecewa hatinya ini tidak begitu bermafs untuk melayani mereka. Pemuda ini hanya menjaga dirinya dari serangan-serangan yang terlalu berbahaya, menolak dan menangkis senjata lawan agar tidak terlalu dekat dengan tubuhnya. Sementara malaikat gurun neraka yang menghadapi sutenya itu harus berjuang keras untuk menundukan bahkan merobohkan lawannya ini. Dan itu memang tidak terlalu mudah. Baru setelah pendekar tua itu melancarkan pukulan-pukulan Louis Kong Chi yang hoatnya yang panas sebagai petir sutenya ini terdesak hebat. Ketua gelang berdarah itu terhuyung, berkali-kali dia terpental. Dan ketika suatu saat pukulan sinar merahnya diterima pukulan sinar putih dari malaikat gurun neraka tiba-tiba iblis dari HKW itu ini mencelak dan terbantiak roboh. Laki-laki itu mendesis, melompat bangun dan tiba-tiba melempar dua buah bor pencabut nyawanya ke arah malaikat gurun neraka. Dan begitu lawan mengebut runtuh senjata rahasianya, mendadak dia memutar tubuh dan melarik diri. Subeng, kau tak dapat menangkap aku. Malaikat gurun neraka terkejut. Dia tentu saja mengejar, tapi baru sutenya melesat ke kanan, sekonyong-konyong perkuthus yang berketebat menghadang. Wan Sicu, kau tak boleh lari. Iblis dari HKW itu ini terbelalak terperanjat melihat Hwasyogobi itu tahu-tahu berada di depannya, tapi membentak keras tiba-tiba dia mendorongkan kedua lengannya menghantam depan. Perkut Hwasyang, kau terimalah. Perkut Hwasyang bergerak menyambut. Dia tentu saja tak mau menjadi sasaran dan Hwasyogobi yang sudah mengebutkan lengan jubahnya sambil berjongkok ini menangkis sekaligus memukul balik serangan lawan. Omi Tohut, hati-hati Wan Sicu. Tapi ketua gelang berdarah ini tak mau membataikan pukulannya. Dia terus menghantam dan begitu dua pasang lengan mereka beradu tiba-tiba ketua gelang berdarah ini terpental dan mengeluh kaget. Dia terdorong mundur, kembali ke belakang. Dan malaikat gurun neraka yang saat itu sudah berada di belakang sutenya mendadak mayam berpunggung. Sute, kau robohlah. Iblis dari HKW itu ini mencelos. Dia tahu-tahu tertangkap bajunya, tapi menggerakkan kaki ke belakang mendadak. Dia membanting tubuh bergutingan menendang tangan suhengnya. Brett, ketua gelang berdarah itu lobos. Dan kaget bahwa perkut hus yang tahu-tahu muncul situ membantu suhengnya. Tiba-tiba dia melenting bangun dan kabur ke selatan, meledakan dua granat tangan ke arah dua orang musuhnya itu. Tak ayal, asap hitam menghalang padangan matu dan perkut hus yang serta malaikat gurun neraka yang terkeiut melihat larinya ketua gelang berdarah itu ke arah selatan. Segera mengejar dengan seruan keras. Tapi ketua gelang berdarah itu kembali melempar granat tangannya. Bertubi-tubi dia meledakan senjata berasap itu, dan ketika lima kali berturut-turut dia membuat udara gelap pekat. Betiba dia pun telah menghilang di balik tabir asap. Tak diketahui kemama larinya. Tapi perkut hus yang tiba-tiba mengebutkan jubah. Hwasyogobi ini agaknya teringat sesuatu, karena begitu lawan lenyap tak terlihat bayangannya lagi dia pun berseru pada malaikat gurun neraka, hantai hiap, dia lari ke HWS Nkog, lembah gemah suara. Terima kasih telah menonton!